Halo guys, gimana kabar kalian hari ini? Saya berharap kalian semua dalam keadaan sehat-sehat selalu. Hari ini saya akan menceritakan alur film yang berjudul A World to Remember 2002. Spoiler di depan, selalu hati-hati. Saya harap kalian menikmatinya. Film dimulai. Dennis adalah seorang anak muda yang nakal dan seorang pembuat masalah. Dia dan teman-temannya membuat semacam uji nyali bagi Kray. Wabila Kray dapat melompat dari ketinggian ke dalam kolam maka Kray akan diterima dalam kelompok mereka. Dennis naik bersama Kray. Setelah sampai di atas, hanya Kray yang melompat. Sedangkan Dennis hanya melihat dan tidak melompat. Semua tertawa karena mereka merasa mereka berhasil menggabungi Kray. Ternyata Kray terluka saat melompat. Kakinya terkena pipa yang ada di dalam kolam itu. Perbuatan mereka diketahui oleh polisi dan mereka lari meninggalkan Kray yang terluka. Karena terlambat lari, akhirnya Dennis tertangkap. Mobilnya menabrak drum air sehingga membuat kakinya cetra. Ibunya marah karena Dennis selalu membuat masalah. Ibunya ingin menyerahkan Dennis kepada ayahnya. Namun Dennis menolak. Dennis dan ibunya pergi ke gereja. Di sana ada seorang gadis yang sedang bernyanyi. Dan gadis ini selalu menatap Dennis. Nama gadis itu adalah Leah. Leah adalah anak seorang pendeta. Saat Leah menatap Dennis, tampak Ika mantan pacar Dennis menjadi cemburu. Mereka bersekolah pada sekolah yang sama. Seperti biasa, Dennis dan gengnya selalu berkumpul. Saat Leah berjalan masuk sekolah, mereka mengejeknya karena cara berpakaiannya yang dinilai sangat kuno. Mereka mengejeknya memakai sweater yang sudah tua. Saat diejek Leah tetap tersenyum, dia tetap berjalan terus. Perbuatan Dennis diketahui oleh kepala sekolah sehingga dia dihukum. Dennis harus menjadi OB, membantu petugas kebersihan. Selain itu, dia harus menjadi tutor bagi adik kelasnya. Dan yang terakhir, dia harus terlibat dalam drama akhir semester. Dennis mulai menjalani hukumannya. Dan ia melihat Leah di ruang itu. Saat teman-temannya datang menemui Dennis, mereka tidak lupa mengejek Leah. Terlihat Leah mencuri pandang Dennis mengantar Ika pulang. Ika masih berharap Dennis menjadi kekasihnya. Namun Dennis menolaknya dan Ika sangat kecewa. Terlihat Dennis sedang menolakkan tugasnya sebagai tutor. Anak laki-laki yang diajar oleh Dennis terlihat sangat acu. Anak itu bernama John. Dengan apa yang diajarkan Dennis, Leah juga ada di sana. Leah mulai pendekatan dengan Dennis. Tetapi Dennis acu, tapi karena Leah tidak berhenti bicara, membuat Dennis marah. Saatnya Dennis pergi latihan drama. Akhir semester, dia diejek oleh Roy temannya. Leah juga ada di sana saat pembagian peran Dennis dan Leah juga terlibat. Mereka pun mulai berlatih drama. Saat pulang, Dennis tidak ada jemputan. Leah mengeceknya namun karena agensi ia menolaknya. Tetapi karena tidak ada cara lain, akhirnya Dennis bersedia diantar oleh Leah. Saat melaju dengan mobil Leah, mereka bertemu dengan teman-temannya Dennis. Langsung Dennis menunduk karena takut diejek. Di rumah Dennis belajar menghafal isi teks. Dibantu Roy temannya. Karena waktu pementasan sudah dekat. Dennis meminta bantuan Leah, namun Leah acu. Namun karena Dennis memohon, akhirnya Leah bersedia membantunya. Tapi dengan satu syarat yaitu, Dennis tidak boleh jatuh cinta kepada Leah. Dan itu disetujui oleh Dennis. Saat Dennis datang ke rumah Leah, ayahnya tidak suka Leah bergaul dengan Dennis. Karena ayah Leah kenal dan tahu siapa Dennis. Dennis melihat Leah yang sedang jalan di atas kuburan. Saat ditanya, Leah terus berjalan. Dan Dennis pun mengikutinya. Ternyata Leah mempunyai hobi melihat bintang-bintang dengan teleskop buatannya. Dan tampak Dennis merasa kagum saat Dennis bersama teman-temannya. Ia tampak mengacukan Leah. Dan saat Dennis datang ke rumah, Leah pun mengacukannya. Saat itu, ayah Leah keluar dan mengusir Dennis. Dennis dan grup dramanya terus berhatihan. Dennis pergi mengunjungi Kray di rumah sakit untuk minta maaf. Dan waktu pementasan pun tiba. Para pemain bermain dengan baik. Begitu juga Dennis dan Leah. Sehingga semua orang memberi selamat bagi mereka. Begitu juga dengan ayah Dennis. Dennis mulai tertarik pada Leah. Ia mencari dan menemukannya. Tapi Leah pergi meninggalkannya. Dennis berusaha mengejar Leah. Karena Dennis tahu Leah juga menyukainya. Tapi Leah tetap pergi. Di malam hari, Dennis datang ke rumah Leah. Dan memberikan Leah hadiah sebuah sweater yang baru. Dan Leah terlihat bahagia. Tetapi ayahnya tidak menyukainya. Di sekolah, Ika membuat rencana untuk mempermalukan Leah. Dan rencana itu berhasil, Leah dipermalukan. Untung Dennis datang dan menolongnya. Dennis dan Leah pun meninggalkan mereka. Ia berusaha menenangkan Leah dan menghantar Leah pulang. Dennis mengajak Leah untuk berkencang. Dennis menghadap ayah Leah dan meminta izin. Awalnya, ayah Leah tidak setuju. Tetapi karena Dennis memohon, akhirnya ia diizinkan. Mereka pun berkencang. Mereka berdansa. Terlihat mereka bahagia. Dennis juga menempelkan gambar kupu-kupu pada bahu Leah. Dennis terlihat sangat bahagia bersama Leah. Dan dia pun mengungkapkan rasa cintanya kepada Leah. Hari-hari selanjutnya, mereka selalu bersama. Mereka tidak peduli apa kata orang. Yang mereka tahu hanya cinta yang mereka rasakan. Saat melihat Leah dicium Dennis. Ayah Leah langsung marah dan langsung mengusirnya. Ayah Leah memarahinya. Tetapi Leah berkata, dia sangat mencintai Dennis. Mendengar itu, ayahnya menyuruh Leah untuk jujur pada Dennis. Ternyata ada sesuatu yang disembunyikan oleh Leah. Dennis dan Leah pergi dengan segala perlengkapan mereka untuk melihat bintang-bintang di langit. Untuk memperkuat ikatan cinta yang tumbuh di hati mereka berdua. Ibu Dennis menasihatinya untuk tidak mempermainkan cinta Leah. Ibunya berharap Dennis bisa menjadi seorang dokter. Dan Dennis menyanggupinya. Dennis sangat yakin dengan cinta Leah. Dia percaya Leah pasti membantunya. Saat berjalan bersama, tampak Leah tenang. Sedangkan Dennis berjalan dengan tenangnya. Saat melewati jalan yang sepi, Leah mengatakan ia tidak akan melanjutkan kuliah. Mendengar itu, Dennis kaget. Leah berterus terang pada Dennis bahwa dia sakit leukemia. Mendengar itu, Dennis tidak percaya. Namun, Leah meyakinkannya. Mendengar itu, Dennis marah, sedih, putus asa. Dennis tidak sanggup menerima semua itu. Sehingga ia tidak pulang. Tapi ke rumah ayahnya yang adalah seorang dokter. Dennis meminta ayahnya untuk menolong Leah. Tapi ayahnya tidak dapat menolong karena ia bukan dokter bedah. Tapi dia dokter jantung. Mendengar itu, Dennis pulang. Dengan perasaan sedih dan hancur. Sepanjang jalan, Dennis menangis. Karena ia sangat mencintai Leah. Di pagi yang cerah, Dennis membawakan bermacam-macam bunga. Dan diletakkan di depan pintu rumah Leah. Dan ayah Leah melihat cinta di mata Dennis untuk anaknya. Dennis dan Leah bertemu. Mereka saling menguatkan dan Dennis berjanji akan tetap bersama Leah. Untuk membahagiakan Leah, Dennis meminta ibunya mengajar. Ia berdangsa. Ia berdangsa dengan Leah dengan penuh cinta. Setelah mengetahui apa yang dialami oleh Dennis, semuanya datang dan menolong membuat teleskop yang besar. Seperti impian Leah. Saat sedang melihat-lihat di jendela, Leah jatuh dan langsung dibawa ke rumah sakit. Dennis menjaga Leah dan sambil menangis. Dengan sabar, Dennis menjaga Leah. Dennis menjaga dengan penuh cinta. Tidak pernah meninggalkannya sendiri. Ika datang dan minta maaf pada Dennis atas segala hal yang dialakan pada Leah. Leah memberikan sebuah buku pada Dennis untuk dibaca. Buku itu adalah barang penting bagi Leah. Karena buku itu adalah milik ibunya. Saat Dennis tiba di rumah sakit, Leah sudah didorong keluar untuk pulang. Ternyata ayah Dennis membiayai perawatan di rumah sakit. Mendengar itu, Dennis langsung menemui ayahnya dan mengucapkan terima kasih. Akhirnya hubungan ayah dan anak membaik kembali dan mereka berperlukan. Dennis kembali sibuk membuat teleskop. Ayah Leah datang dan membantunya hingga selesai. Di malam itu saat mereka sedang menikmati pemandangan bintang yang menajubkan, Dennis pun melamar Leah dan Leah bersedia. Mereka pun menikah di gereja di mana ayah dan ibu Leah menikah. Dengan menunggu Leah di altar, hati Dennis sangat bahagia. Begitupun dengan Leah, berjalan menuju altar didampingi oleh ayah tercinta. Membuat hatinya sangat bahagia. Dan akhirnya mereka menikah. Cinta membawa kebahagiaan di hati Dennis dan Leah. Hingga Leah pergi untuk selamanya. Dennis berhasil menjadi seorang dokter. Ia pulang dan bertemu dengan ayahnya Leah untuk mengembalikan buku yang diberikan Leah padanya. Dennis tidak dapat melihat Leah. Tetapi ia dapat merasakan cinta Leah dan Belem pun selesai. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa pada video selanjutnya.